Pemilik motor yang diminta keterangan terus berusaha mengelak dan tidak mengakui jika miras tersebut miliknya. Namun setelah didesak petugas, akhirnya pria yang diketahui bernama Wawan, warga Pus Pogiwang ini, mengaku dan langsung diamankan aparat. Di tempat lain, aparat kembali mendapati segerombolan muda-mudi yang hendak berpesta miras. Setelah mengetahui petugas yang datang, salah seorang membuang dua botol miras oplosan ke dalam selokan. Namun ulahnya diketahui petugas yang sudah mengintainya. Setelah menunjukkan razia di sebuah karaoke, aparat juga mendapati salah seorang pengunjung karaoke masih berusia di bawah umur, sebut saja namanya Bunga. Pelaku mengaku dirinya sedang menemani saudaranya. Namun keterang remaja yang berbelit-belit ini akhirnya membawa Bunga dan pria yang diduga pria hidung belang berurusan dengan hukum. Sementara itu di tempat berbeda, jajaran polsek Semarang tengah mengamankan sedikitnya 550 pil koplo, empat botol miras oplosan, dan belasan preman. Salah seorang pelaku mabuk lem mengaku belum lama ngelem. Dirinya hanya sebatas ikut-ikutan temannya saja. Ketan malam ini memang kita lakukan salah serontak, khususnya di Polres Tabis Semarang. Dan di Polres Tabis Semarang Barat kita pimpin lakukan dengan cara hunting. Kita memasuki tempat-tempat karaoke yang diduga ada menjual miras. Dan kita temukan di salah satu karaoke, di tempat kita ada dua miras jik jenil. Selanjutnya kita menyisir, kita dapatkan 17 motor yang tanpa surat-surat. Dan ada di Jalan Curatmo, itu kita temukan di tempat penjualan daging menjawak. Kita dapatkan 32 botol miras yang ternyata disimpan di dalam boksnya dan di dalam jok motor. Pakasih jok motor. Pakasih jok motor. Lain, buat apa? Dipakai. Hmm? Dipakai. Kenapa sih kamu, Lain? Ikut-ikutan. Rehasi ini dikelar untuk bisa terus menekan keangka kejahatan jalanan yang saat ini kerap kali mencemaskan warga Semarang. Jika saat ini masih dalam taraf pembinaan, ke depan aparat akan menindak tegas jika mereka kembali tertangkap petugas. Nugro Setiapudi melaporkan.